ya teman-teman sekarang aku berada di ini ya di petumpak trawas jadi tadi aku menerbangkan drone enggak tahu kenapa ya enggak anginnya juga enggak terlalu kenceng sih cuman waktu aku menerbangkan drone itu drone ku lost signal teman-teman jadi gak bisa balik gak bisa balik dan kayaknya itu apa nyangsang di hutan gitu jadi ya jadi hilang dronenya mau gimana lagi ya nanti tak tunjukkan ke kalian itunya apa proses kejadiannya ya jadi mulai dari take-off sampai dronenya itu lost signal enggak tahu biasanya aku main ke trawas menerbangan drone baru kali ini drone ku lost signal ya biasanya sama teman-teman kan kalau misalkan aku terlalu jauh gitu ya terlalu jauh kalau sebalikin aku return to home nah itu aku return to home nggak bisa balik kalau nggak balik dan malah menjauh kesana ke arah hutan jadi ya bisa ditaruh kesimpulan dronku lost signal teman-teman nanti cuplikannya tak tunjukkan ke kalian mulai dari take-off sampai ke drone itu lost signal ya sampai dronenya hilang nah teman-teman ini adalah awal aku take-off ya jadi masih bisa dibilang masih sangat smooth lancar dan disini anginnya masih belum begitu kencang ya terus kemudian aku mengubah arah kamera ke gunung karena aku mau ngeshoot gunung ini teman-teman disini juga kecepatan anginnya nggak terlalu kencang pada kondisi ini saya lihat sinyalnya masih penuh teman-teman jadi bener-bener nggak ketahuan kalau bakalan lost signal ya karena di remote controlnya itu sinyalnya masih sangat penuh nah ini nah ini mulai-mulai nggak bener teman-teman jadi kamera saya udah mulai apa namanya makut mulai gerak sendiri dan ini mulai gerak kiri-kiri ke kiri terus dan akhirnya sampai ke nabrak ke pohon nah disini saya masih mencoba untuk bisa mengembalikan drone saya ya saya naikkan ke atas teman-teman saya tinggikan agar kelihatan dronenya dan ini masih masih miring kondisi dronenya masih miring karena setelah menabrak menabrak pohon dan di kondisi sekarang ini dronenya sudah mulai putus sinyal 100% teman-teman saya lihat di remote controlnya juga sinyalnya sudah hilang jadi saya putuskan untuk return to home tapi setelah di return to home dronenya masih tidak bisa balik dan tetap muter-muter kayak gini teman-teman nah muter-muter seperti ini sampai akhirnya dronenya kebawa angin teman-teman kebawa angin nggak tahu kemana ini melewati jalur hutan pepohonan dan makin tinggi makin tinggi makin tinggi teman-teman nah karena di mode return to home ini drone saya tidak bisa kembali ya saya coba ke cara manual dengan cara mode sport jadi saya onkan mode sport tapi tetap saja tidak ada perubahan teman-teman ya kecepatannya tetap dan juga terbawa angin nggak karuan kemana itu nah ini bagi yang nanya kok rekamannya masih ada ini saya ambil dari rekaman handphone teman-teman ya jadi untuk rekaman dronenya sendiri plus kartu memorinya sudah terbawa angin jadi nggak bisa kita ambil ini juga kualitasnya cuma 720 teman-teman cuman HD ini nah pada posisi sekarang ini drone saya masih hilang arah ya kadang masih belok-belok nggak jelas ini kameranya dan kondisi sekarang ini drone saya tidak kelihatan lagi teman-teman jadi saya lihat dari ini dari darat saya lihat ke atas itu sudah nggak kelihatan dronenya saya cuman bisa lihat dari remote controlnya saya lihat ke atas juga sudah menghilang nggak tahu kemana ini dronenya ini nah dan ini mulai terbawa angin lagi ya dronenya ya teman-teman jadi mengikuti angin terus di sini saya sudah mulai mode ikhlas teman-teman hehehe jadi kalau balik ya Alhamdulillah kalau enggak ya ya wis lah nggak apa-apa dalam kondisi sekarang ini drone sudah mulai patah-patah teman-teman ya untuk cara dia merekam cara rekamannya sudah mulai patah-patah jadi mungkin bisa aku tarik kesimpulan untuk baterainya juga udah mulai habis nah di sini drone saya mulai berputar-putar nggak jelas teman-teman ya kameranya ke kanan-kanan terus ini dan sampai akhirnya drone saya nge-freeze teman-teman oke itu tadi kronologinya jadi saya mohon maaf ya untuk beberapa hari ke depan mungkin jajak simpun pun tidak akan lagi menggunakan drone karena saya harus nabung dulu hehehehe terima kasih sudah menonton sampai jumpa di lain kesempatan bye bye abone